selamat menikmati dari yang kemarin nih, kalau kemarin kita udah menjelaskan tentang non-clause tapi hanya untuk yang statement sekarang kita mau bahas non-clause ketika dia itu jadi di WH-questions nah bentuknya kalau kemarin statement sekarang yang WH-questions gimana sih cara membuat non-clause, kalimat non-clause dengan menggunakan WH-questions ini, caranya gini teman-teman yang pertama, teman-teman harus bisa merubah sebuah pertanyaan, kalimat pertanyaan menjadi pernyataan, jadi statement contohnya nih, kalimat pertama where do you live? ini adalah kalimat per tanyaan, tapi dia harus dirubah dulu ke pernyataan, kalau mau membuat non-clause, jadinya gimana where do you live? jadinya where you live yang kedua, when did it happen? dia akan berubah jadi when it happened ini harus happen for 2 teman-teman karena disini ada auxiliary did axillary-nya disitu ada did, maka ketika dia dirubah menjadi kalimat positif kalimat pernyataan did-nya itu tidak kelihatan tetapi kelihatannya ada di verb yang berubah jadi verb 2 berikutnya ada who are you? jadinya who you are subject-nya dulu baru disini ada axillary atau nanti verb-nya subject dulu baru verb-nya lanjut lagi dari what did he say jadinya what he said oke terus masih ingat ya fungsi dari non-clause itu sendiri dia bisa berfungsi sebagai subject ataupun object karena dia memang sejatinya adalah keluarga dari noun dia bisa jadi subject and object contoh nih kalau dia menjadi subject where you live is known by them dimana kamu tinggal itu sudah diketahui diketahui oleh mereka subject-nya yang mana where you live ini adalah satu kesatuan teman-teman satu kesatuan subject kalau sudah ada subject maka dia memerlukan apa verb ini adalah kalimat pasif where you live is known by them dimana kamu tinggal diketahui oleh mereka ini kalau posisinya subject berikutnya ketika dia berposisi sebagai object kita tentukan dulu nih dari kalimat I know where you live subject-nya yang mana subject-nya adalah I verb-nya yang mana disini ada no verb-nya adalah no ingat no itu adalah verb transitif dia butuh object I know where you live maka where you live disini pasti dia akan berposisi sebagai object nah dia adalah noun clause yang posisinya sebagai object contoh lagi nih I don't know what he said aku gak tau apa yang dia katakan emang dia ngomong apa sih kita gak bisa nih pakai I don't know what did he say nanti jadi kalimat tanda tanya lagi bukan kalimat pernyataan nah gitu ya I don't know what he said oke everybody itu tadi penjelasan non-close sebagai WS question dengan menggunakan WS question nih so don't forget to like subscribe and share this video if you have any question or request you can comment below mau belajar bahasa inggris hanya di Kampung Inggris LC bing bing Terima kasih.